Pak Menteri, tapi tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya stok medium itu aman begitu ya, tapi kalau saya lihat ada tadi PIHPS untuk beras kualitas bawah 2 itu 11.300 per kilogram. Jadi kalau misalnya stoknya aman, kenapa harganya bisa lewat HET atau menurut Pak Menteri ini masih wajar harganya? Ya beras itu kan gini seperti minyak goreng, kalau minyak goreng minyak kita ya Rp14.000, tapi kalau minyak mereknya premium ya memang harganya macam-macam, makanya yang dijamin beras Rp9.400 atau Rp8.200 itu kan beras yang disalurkan oleh bulog, beras medium, tapi kalau beras yang brand lain itu ya tentu harganya bermacam-macam. Iya memang gak, itu kan pasar kan? Iya. Harganya ada Rp10, ada Rp11, ada Rp12 gitu ya, tapi yang dijamin oleh pemerintah adalah beras yang kita, apa namanya, medium yang bulog pasarkan dan itu berapapun bulog akan kirim karena stok kita cukup, tapi dari cukup aman ya.